Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama channel ini kshpon di kesempatan ini saya mau share upgrade ya movie yang terbaru Oke apa kabar semua sobat KSH semoga semuanya dalam keadaan sehat Selamat tahun baru ya untuk semuanya semoga kedepannya kita bisa lebih baik lebih baik dari tahun kemarin di semua hal ya lebih baik di semua hal ini saya mau share ya upgrade UV yang terbaru fitur yang disematkan di UV versi terbaru ini adalah bisa membaca IC IMMC yang clear rpmb-nya ya partisi rpmb-nya clear atau tidak ya seandainya IC IMMC-nya itu terbaca clear itu otomatis bisa untuk dipakai kembali di penggantian HP yang menggunakan Hai autentifikasi rpmb ya ini bisa digunakan karena IC-nya itu terbilang kalau clear di rpmb-nya itu saya rasa itu seperti halnya IC IMMC yang baru ya seperti itu dan apabila IC IMMC yang tidak clear atau terbacanya itu rpmb-nya sudah di set autentifikasi di rpmb ya ini biasanya IC ini itu di HP HP yang sekarang ya Hai yang sudah Hai metodenya itu chipsetnya itu membaca rpmb-nya Hai sebelum mau loading potting itu membaca rpmb dulu ya dan apabila kode-kodenya kode digitalnya penggantian itu sudah fix sudah memenuhi syarat atau terbaca tidak apa-apa namanya tidak ilegal lah cara itulah pada umumnya itu baru bisa loading ya bisa boot begitu ya dan apabila penggantian IMMC di HP yang sistemnya itu menggunakan autentifikasi rpmb biasanya itu kalau menggunakan penggantinya MMC-nya ya misalkan ini IMMC-nya diganti atau dari cabutan HP yang sama-sama ada rpmb-nya itu biasanya itu nggak bisa boot nggak bisa booting ya Atau misalkan di chipset Qualcomm itu terdeteksi 9002 ya biasanya seperti itu saya penasaran melakukan upgrade apakah bisa bisa membaca IMMC yang clear rpmb-nya atau tidak clear ya dan semoga saja ini bisa menghapus rpmb ya isi dari rpmb kalau UV bisa menghapus berarti IC yang dari cabutan HP yang sudah memakai sistem autentifikasi rpmb itu kalau IMMC-nya bisa dihapus berarti kayak baru ya dan otomatis bisa dipakai lagi ya tidak terjebak di 9002 kalau di chip Qualcomm kalau di chip Mediatek itu tidak terlalu kayaknya tidak memakai rpmb ya soalnya dari pengalaman saya kalau mengganti IC IMMC yang chip Mediatek itu menggunakan IC IMMC yang dari cabutan Qualcomm atau Mediatek sama-sama Mediatek itu masih bisa hidup ya berarti chip Mediatek tidak eh sebelum mau booting itu tidak membaca partisi rpmb ya kemungkinan seperti itu soalnya dari pengalaman saya itu contohnya ya Redmi 6A itu kan sudah eh autentifikasi ya tapi diganti IC IMMC-nya menggunakan cabutan HP yang pada autentifikasinya dikasih Doom diisi Doom file IMMC dipasang nyala terus kemarin Oppo F9 ya saya pernah itu ganti menggunakan IC IMMC-nya milik Oppo F5 kalau nggak salah itu bisa hidup Oppo F9-nya tapi kan itu chip Mediatek ya seperti itu kalau chip Qualcomm itu sangat detail ya membaca rpmb membaca ya segala-galanya itu ya 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 Oh ya ini contoh IC yang rpmb-nya itu tidak clean ya nih Dan dihapus ternyata gagal ya berarti tidak bisa menghapus rpmb ya partisi rpmb-nya Tidak bisa menghapus hanya bisa membaca IMMC yang clear dan yang tidak clear ya Hanya sebatas membaca saja tidak tidak lebih ya semoga kedepannya bisa lebih ya semoga tim UV bisa berkembang ya toolnya bisa mantap ya semoga bermanfaat ya video ini Selamat tahun baru ya 2021 semoga di tahun ini kita semua bisa lebih baik dari tahun kemarin di semua mahal dan semoga kita bisa lebih handal ya dalam memperbaiki handphone ya Amin dan lebih Afdolnya kita juga bisa lebih baik di masalah ibadah ya semoga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita Oke sekian terima kasih dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.